selamat menikmati ini teman-teman kalau anti root teman-teman goyang seperti ini tanpa tenaga sudah bisa goyang seperti ini ini sudah confirm bahwa anti root nya perlu diganti sedangkan kalau ini stabilizer shockbreaker ini bisa sekalian di intip teman-teman apakah ada kebocoran atau tidak goyang atau tidak bahkan kampas rem ini pun bisa di intip sekalian masih tebal atau tidak atau butuh penggantian dan ini juga piringan apakah ada yang baling atau tidak ini semuanya bisa di cek sekalian namun pada video ini kita akan bahas anti root ini saja teman-teman karena disana ini sebenarnya sambungan dengan long t root nya bagian sini ini terpisah terpisah komponennya tetapi menyambung teman-teman kita bisa cek disana juga ada seal yang biasanya bocor saya sudah sharing di video yang lain teman-teman pada video kali ini kita bahas tentang penggantian anti root karena kalau kita analisa penyebab geluduk-geluduk itu banyak teman-teman bisa cek di video saya yang lain yang khusus membahas tentang kaki-kaki yang geluduk-geluduk teman-teman oke ini dia teman-teman hacker ya anti root yang saya beli secara online ini merek hacker satu pack isi dua dan ini pack pertama ini compatible untuk selain untuk R3 juga untuk new swift 2011 2018 bisa digunakan ini nah ini nah ini kanan atau kiri kita cek ini ada baut dan locknya padat teman-teman build in assembly nya bagus ini R artinya untuk yang kanan kita tes dimensinya mungkin ini dimensi tipis-tipis aja mungkin akan ada selisih 12 mili panjangnya enggak masalah mungkin akan geser satu drat tetapi kita nanti akan berbagi trik bagaimana caranya tetep terpasang dan juga tidak terlalu lari teman-teman karena kalau lari kita butuh sporing secepatnya teman-teman oke trik pertama adalah apabila teman-teman akan mengganti tirut ini khususnya tirut yang kanan yang teman-teman harus lakukan adalah setelah roda terlepas dongkrak terpasang yaitu memutar memutar setir teman-teman posisikan setir itu jadi seperti belok ke kiri mentok jadi kalau ini lurus kita putar saja setirnya ke kiri nah ke kiri seperti ini jadi kita pentokin sampai ke kiri mentok kalau udah mentok matikan mesin dan kita eksekusi untuk penggantian tirutnya oke langkah berikutnya adalah melepaskan kuncian ini teman-teman disini ada pin pengunci bautnya ini kita lurusin pakai tang karena ini pinnya ini ulet teman-teman jadi kita lurusin seperti ini untuk biar bisa kita tarik mundur kita lepasin pengunciannya oke ini harus diketak seperti ini nah ini dia sudah terlepas memang ini jangan lupa nanti kalau pun memasang kebalik ini harus terpasang teman-teman karena ini safety locknya teman-teman oke ini locknya sudah terbuka sekarang kita buka lock yang disini pengunci disini ini adalah baut 19 jadi kita gunakan kunci ring pas 19 karena arah sini ini searah jarum jam muternya teman-teman ya kita untuk mengendorkannya baut pengunci ini searah jarum jam kalau dari posisi ini oke ini sudah terlepas tinggal kita buka baut yang diterot ini kalau ini kunci 18 terpaksa pakai kunci inggris kita putar ke arah sini teman-teman membuka biasanya memang berlawanan arah jarum jam nah cuman baut yang tadi aja karena posisinya jadi untuk mengendorkannya jadi searah jarum jam tapi kalau dari arah sini untuk baut kunci ini ini kita putarnya berlawanan arah jarum jam teman-teman oke ini sudah lepas tinggal dikit lagi nah ini sudah terlepas tinggal kita buka atau kita lepaskan si tirot ini nah ini dia menggunakan palu karena saya tidak punya tracker kalau teman-teman punya tracker bisa menggunakan tracker kalau tidak menggunakan tracker dan karena ini tirot ini sudah rusak saya lakukan seperti tadi jelas ini kendor sebenarnya ini long tirotnya ini juga udah letoi teman-teman tapi nanti saja kita bikin video lain lagi agar videonya tidak panjang oke ini kita putar ketika kita melepaskan tirot ini jangan sampai bonggol roda kita tergeser karena itu adalah patokannya dan ini lihat teman-teman pakai jari saja sudah bisa diputar-putar ini 11 tahun umurnya karena sejak beli baru mobil ini saya tidak pernah menggantikannya cukup awet dan karena bulan ini ulang tahun ke-11 mobil ini kita kasih dia jajan tirot nanti juga kita akan sharing-sharing jajan apa saja dia ini setelah 11 tahun melayani saya teman-teman ini tirot baru kita pasangkan seperti baut biasa tinggal putar saja searah jarum jam nah ini pokoknya kita jaga saja si bonggol roda itu tidak tergeser dengan posisi yang tadi teman-teman posisi awalnya ini kita coba nah ini belum masuk putar balik teman-teman putar balik satu belum masuk putar balik dua masuk nah ketika putar balik dua masuk berarti inilah posisinya tidak perlu marking-marking tidak perlu sepidol-sepidol hanya karena kita mempertahankan posisinya ini baut dan pin locknya juga sudah tersedia untuk merek hacker ini dalam paket tadi jadi yang lama udah buang saja untuk kebutuhan lain kita pakai yang baru semua teman-teman bautnya tinggal putar seperti ini searah jarum jam untuk menguatkan dan langsung kita kuncikan saja teman-teman karena posisinya udah pas tinggal kuncikan saja ini baru cocok ukuran 19 karena tadi 18 kunci saya tidak punya kunci 18 cukup langka kunci 18 teman-teman ini kunci 19 aman kita kuatin dan kita arahin juga karena ada lubang pin locknya biar pas selain kita kuatkan kita juga ngepasin lubang ini teman-teman oke ini lubang sudah pas dan pin locknya bisa dimasukkan nah ini sudah masuk masih baru masih lurus mudah masuknya dan jangan lupa dibengkokkan teman-teman biar dia tidak lepas oke ini aman biar rapi bisa tidak ya sudah cukup teman-teman pin lock terpasang tinggal baut yang ini baut pengunci ini kita putar berlawanan arah jarum jam untuk menguncikannya karena dia harus bertemu dengan tirut itu memang salah satu metode mekanikal untuk mengunci teman-teman baut ketemu baut seperti ini ini kita kuatin kita putar berlawanan arah jarum jam ini harus kita tahan kita tahan pakai ada kunci inggris tadi aja ya ini kalau teman-teman lihat di video ini silahkan diukur apakah teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah atau tidak tidak ini sudah kunci kita kuatin lagi sudah mentok dan ini kita putar balik biar posisinya lurus oke ini teman-teman silahkan teman-teman mengukur apakah teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah atau tidak ini untuk yang kanan setidaknya seperti itu saja alat-alat yang kita gunakan juga tadi sederhana saja hanya tang kunci inggris dan kunci pas 19 tirut sudah bisa tergantikan sendiri di rumah teman-teman ini potensi geluduk-geluduk untuk sisi tirut tentu kalau sudah padat seperti ini sudah tereliminasi mungkin kalau pun masih geluduk-geluduk potensinya adalah dari titik lain kita nanti akan sharing-sharing di video yang lain oke kita kembali luruskan setir teman-teman kita putar setir agar kembali posisi nanti posisi roda kita lurus ke depan dengan metode penggantian tirut seperti tadi mostly dia tidak ada pergeseran yang berarti tetapi saya ingatkan buat teman-teman pergeseran pemasangan tirut satu mili pun juga akan mengaruh kepada hasil sporing jadi sporing ini juga nanti mempengaruhi kenyamanan bergendara teman-teman tapi setidaknya dengan cara ini ini terlihat masih lurusnya masih terjaga kalaupun geser satu mili dua mili mungkin nanti kita cek ketika sporing tapi setidaknya dengan lurus ini nanti kita ke tempat sporing pun juga nyaman itu saja sharing dari kami terima kasih jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel Nishinoji untuk informasi-informasi menarik lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih